Allahu Akbar berbicara kepada Nabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini dalam surat Toha dan aku telah memilihmu maka dengarkanlah apa yang diwajukan kepadamu sungguhnya aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala begitu kata Allah kemudian Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain diriku begitu kata Allah maka sembahlah aku beribadahlah kepadaku didikanlah sholat satu paket dalam surat Toha maka beribadahlah kepadaku sembahlah ke aku lakukanlah apa yang aku sukai jauhkanlah dirimu dari apa yang kularang kuakimi sholat dari likri didikanlah sholat antara syahadat dan sholat itu satu paket semakin bagus sholat semakin bagus peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabud ayat yang ke-45 inna sholatatan ha'anil fahsya'i wal munkar semuanya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar sholat akan menguatkan dorongan jiwa kita untuk berbuat baik ketika dorongan jiwa kita berbuat baik sudah memenuhi jiwa kita kita tetap dorong untuk melakukan perbuatan yang baik maka kita akan otomatis tercegah dari perbuatan keji dan munkar tapi sholat ini bukan mudah sholat adalah perintah yang berat maka dalam surat Toha ayat ke-132 Allah SWT berfirman wastawbir alaiha bersabarlah kamu ekstrasabarlah kamu dalam mendirikan sholat karena mendirikan sholat itu ya orang harus meluangkan waktu sementara kita tahu semakin hari waktu semakin sempit ya kegiatan semakin banyak tapi disitulah tantangannya untuk bersabar disitulah tantangannya bagi kita untuk menaklukkan kesulitan dan kita memaksakan diri kita untuk meluangkan waktu untuk mendirikan sholat kemudian dalam sholat itu sendiri ya ada pertempuran antara kita dengan setan setan ingin mengganggu sholat kita setan ingin mengisi hati kita dengan bisikan-bisikan sementara kita harus mengisi hati kita dengan makna kata-kata yang kita baca dalam sholat makna doa-doa yang kita baca dalam sholat makna ayat-ayat yang kita baca dalam sholat ini satu kesulitan tersendiri dan yang lebih sulit lagi adalah mereka yang tidak sadar bahwa sholat ini harus fokus kepada makna bacaan sholat sholat ini kita harus hati kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kita harus sadar bahwa semua omongan kita dalam sholat semua bacaan kita dalam sholat itu didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita sedang dibicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan mudah ini perlu perjuangan karena setan tidak akan tinggal diam dan banyak dari kaum muslimin yang belum sadar bahwa sholat itu harus fokus kepada makna bacaan sholat sehingga mereka menganggap bahwa ya namanya sholat itu pikiran kesana kemari itu biasa maka mereka tidak mau berjuang untuk fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat untuk fokus pada makna bacaan sholat dan ini tidak mudah kemudian untuk memperbanyak sholat sunnah itu juga tidak mudah karena banyak ya kegiatan kegiatan yang lebih asik untuk kita lakukan jiwa kita lebih condong kepada kegiatan kegiatan itu dan tidak condong kepada sholat nah ini harus kita paksa harus kita perjuangkan dan kita tidak akan bisa melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bantuan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca iya karena abudu wa iya karena seta'in kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan karena manusia tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya makanya doa yang kita baca setelah kita baca iya karena abudu wa iya karena seta'in kita membaca doa doa yang kita baca adalah doa memohon jalan lurus doa memohon petunjuk agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus apa itu jalan yang lurus adalah kita mengetahui kebenaran kemudian kita ada keinginan dalam hati kita untuk mempraktekkan kebenaran itu dan kemudian kita bisa benar-benar melangkah di jalan kebenaran kita tahu jalan menuju Surabaya dan kemudian kita tergerak untuk pergi ke Surabaya dan kita betul-betul melangkah ke Surabaya itulah suratul mustaqim jalan yang lurus ilmu mengetahui yang benar dan amal kemudian mengamalkan kebenaran itu kita tidak bisa tahu kebenaran tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak bisa mengamalkan kebenaran tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam bab mendirikan sholat kita harus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam mendirikan sholat dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 Nabi Ibrahim alaihi salam seorang Nabi yang mulia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala membantunya mendirikan sholat Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam Rabbij alni muqimas sholati yang mulia yang mulia saja beliau membaca doa itu beliau tidak merasa percaya diri bahwa dirinya mampu mendirikan sholat tapi beliau berdoa memohon kepada Allah Ya Allah aku tak mampu mendirikan sholat seperti yang engkau mau Ya Allah jika engkau tidak membantuku maka beliau berdoa Rabbij alni muqimas sholati wa min duriyati Ya Allah jadikanlah diriku sebagai orang-orang yang mendirikan sholat termasuk golongan orang-orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku disini Nabi Ibrahim alaihi salam mencontohkan kepada kita untuk kita mendoakan keturunan kita anak cucu kita yang mungkin kita belum kenal ya jelas tidak kenal kita gak tahu ketika kita hidup mereka belum ada tapi kita mendoakan mereka agar mereka menjadi golongan orang-orang yang mendirikan sholat karena mendirikan sholat ini adalah amalan yang mencakup semuanya ketika sholat itu beres maka hidup akan beres maka nasib akan beres ketika nasib di dunia itu beres maka nasib di akhirat pun beres seperti kita tahu bahwa amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat adalah sholat ketika sholatnya benar ketika sholatnya beres maka nasibnya di akhirat akan beres perjalanannya di akhirat akan mudah dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati tapi kuncinya itu dirikanlah sholat dengan benar dan diri kita tidak akan mampu mendirikan sholat dengan benar jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantu maka kita baca doa ini mungkin kita masih belum semangat sholat mungkin kita masih belum begitu mencintai sholat nah kita baca doa ini ketika kita belum mencintai sholat ketika kita belum semangat sholat maka kita baca terus doa ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendirikan sholat ingat kita tidak akan mampu mendirikan sholat jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantu maka kita mohon bantuan itu dengan kita baca doa ini dengan banyak di setiap sujud kita rabbi ja'alni muqimas sholah wa min durriyati rabbana wa ta'ala ya Allah kabulkanlah doaku ini ini bisa kita baca di surat Ibrahim ayat 40 kita hafalkan doa ini kita baca terus sampai diri kita mencintai sholat sampai anak-anak kita mencintai sholat sehingga nanti mereka akan hidup sepeninggal kita dengan penuh kemudahan karena mereka melakukan amalan yang paling disintai Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sholat Allah akan memudahkan hidup mereka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati